disini udah aku siapin ayam kemudian air 500 mili air kemudian aku kasih kaldu jamur 1 sendok kemudian soda kue aku pakai 1 sendok merica bubuk aku pakai secukupnya setengah sendok teh kemudian garam aku pakai 1,5 sendok teh kemudian telur lanjut kita aduk pelan-pelan ya biar gak tumpah kita larutkan dan kita diamkan ini ya nanti selama 1 jam nah kemudian ayamnya kita masukkan perlahan kita diamkan ya selama 1 jam bawang putihnya aku pakai 4 siung ya kita diamkan ya selama 1 jam disini udah aku siapin ada air 350 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan 1 sendok teh gula setengah sendok teh garam aku pakai setengah bawang bombay saus tiram kemudian aku pakai kecap inggris dan saus sambal ya disini juga udah aku siapin ada margarin nanti ya buat menumis nah guys kemudian ini aku panaskan margarin ya sebanyak 2 sendok bawang putih aku masukkan ini apinya udah udah panas ya guys tapi dengan api yang sedang jadi gak terlalu ini banget ya kemudian kita masukkan bawang bombay kita tumis kita masukkan gula dan garam kemudian saus tiram kita pakai 2 sendok saus cabai aku pakai 5 sendok ini terlalu ini ya yang menurut di sini tuh di sini sampai jumpa agak susah ya guys karena sudah tinggal sedikit setengah ini tadi kita kira-kira aja ya merica aku pakai setengah sendok teh lalu dijamur aku pakai 1 sendok teh kemudian diaduk dan kecap inggrisnya aku pakai 1 sendok aku tambahkan kecap ikan tambahkan air 350 kita agerdekan api biarkan mendidih kalau mendidih kemudian kita larutkan tepung maizena nah guys kemudian kita kasih rasa jika kurang manis kita bisa tambahkan gula kurang asin kita bisa tambahkan garam ya sepertinya tambahkan gula setengah sendok teh kemudian tepung maizena nya kita larutkan kita kecilkan api biar tidak bosong dan ini saus dan ini saus nantinya untuk bahan cocolan ya nah kemudian aku tambahkan ini aku pakai tepung terigu sebanyak 300 gram ya tepung terigu dan aku pakai ini tepung maizena 2 sendok nah kemudian kita aduk ya kita aduk sampai rata karena biar rata tepung maizena nya ya nah ini kemudian aku ambil sebanyak 4 sendok ya 4 sendok aku ambil dari bahan yang ini tadi nah ini ayamnya kemudian kita ambil ya guys kita tiriskan ya kemudian ini air miranasi nya kita pakai buat ini ya bahan celupan ya kemudian ayamnya kita celupkan ya di adonan basah kemudian kita celupkan di adonan yang kering aku pakai tangan ya karena tanganku dah bersih kemudian kita celupkan satu kali lagi setelah itu baru kita celupkan di adonan kering lagi ya jadi dua kali celup ini seperti ini ya nanti dia hasilnya akan keriting sendiri ya yang kedua kita cembungkan lagi kemudian kemudian kita ambil dan kita cembungkan di adonan yang kering lagi begitu seterusnya nah ini guys seperti ini ya nah guys kemudian kita goreng ya ayamnya wah 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 bagian kita balik guys tuh jadinya tripping tripping kemudian kita angkat ya tuh tuh ya jadi tripping ya guys tuh dibawa juga tripping dibawa juga tripping ya ini nanti hasilnya empuk banget jadi ayam KFC kemudian kemudian kita angkat ya tuh ya jadi tripping ya guys tuh dibawa juga tripping dibawa juga tripping ya ini nanti hasilnya empuk banget jadi ayam KFC nah hasilnya seperti ini ya guys ayamnya ya sangat empuk dan gurih ya nah ini hasilnya dan buat kalian selamat mencoba ya oke thank you for watching see you next time video bye 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 Terima kasih telah menonton